Halo dan selamat datang di After Sound Review Kali ini gue mau unboxing IEM yang jarang banget dibahas Tapi ada beberapa reviewer di luar sana itu langsung nge-hype-in Katanya ini bagus banget Dan ini adalah Wizer HE1 Sebenernya gue bingung sih ini Brandnya apaan? Karena ada tulisan Wizer, ada tulisan Kailin Lalu HE1 tuh kayak tuh Oh, Wizer tuh brandnya HE1 type Kailin High Fidelity IEM tuh Oke, jelas ya Shenzhen Wizard Technology Co-LTD Oke, langsung aja ini gue buka dikit ya biar gampang bukanya Di depannya tuh tulisan Wizer Brand Wizer disini HE1 type Kailin High Fidelity IEM Lalu gak terlalu ada informasi apa-apa di box luarnya sih Ini cuma spesifikasi-spesifikasinya doang Dia pake 0.78 pin Lalu kemudian Bright Series of Dual Cavity Driver Unit Ya, gitu doang sih Oke, langsung aja gue buka ini Hi-Rest ya Sertifikasi Hi-Rest Karena dia Ya, bener udah 20-40 kg Langsung aja kita buka dulu Sorry Ini punya ketendang Ini bisa ditarik dari samping Gue gak mau rusak kotaknya Nah Ada tulisannya Kailin disini Ini sebenernya jujur aja rada susah dilihat ya Tulisan Kailinnya itu Kailin Kailin Aku Loh Ini kayaknya Typo Ini Kailin Aco City Tulisannya Kailin Akositik Tuh Kailin Akositik Bukan Kailin Akustik ya Kailin Akositik Bright Ini gak kebaca Sumpah yang dibawah ini gak kebaca Ini terusnya Bright Idea HDSS Ini bawahnya gak kebaca Ini fontnya sama warnanya ini Sumpah dia bikin gak kebaca Oke Langsung aja kita buka Wih Cantik Wuh Cantik sih ini emang Dia kayak apa ya Gue liat itu kayak perhiasan Kayak anting gitu Ini kayak mutiara Gitu loh Ada lambang gue nya Lalu gak Warnanya tuh mengingatkan gue sama Ini loh Kayak Tansh Jim Hanna Tansh Jim Hanna kan juga White and Rose Gold Gitu ya Ini Rose Gold Lalu ada White Pearl Begini nih Wih cakep banget sih Lalu ada kayak Wizard Colorful Innovative Disini kayak Semacam Suratnya gitu Gue yakin ini cuman Kitab-kitab doang sih Oke langsung aja kita buka ya Ini keren banget sih Presentasi awalnya udah bagus Ini IEM harganya sekitar 901 juta mungkin Dan So far Untuk harga segitu Ini IEM kayaknya Kayaknya presentasinya terbagus Yang pernah gue liat Kita buka aja Ini ada pita dikit Jadi gue yakin ditarik Wah iya bener Fix guys Ini Unboxing tercantik Di 1 juta ke bawah Yang gue pernah liat ya Cantik banget Kecil begini Tapi Wah tuh liat tuh Wuh Cantik liat gak Mantep ya Ini Kayaknya Bahkan saking cantiknya Buat gue Rada kayak Seperti yang gue rasain Sama Hana Mungkin lebih cocok Kalau cewek yang pake Cantik banget Tuh liat Gue kan Case nya aja tuh Kayak case Apa ini Case cosmetic Ini cakep sih Gue liat beberapa IEM juga Begini Tapi Maksud gue tuh Fontnya Itu tuh Kayak Agak Feminine gitu ya Gue rasa Ini apa ini Oh Ear tips guys Oh ear tipsnya lucu ya Ada kayak Oh ini ada sedikit Foam Ada sedikit fabric Yang untuk Nahan Ini ya Benturan Case nya aja tuh Cantik Cantiknya Tapi kayak Cantik cosmetic Karena fontnya ini Lalu Kita buka Ini Ada banyak banget Ear tipsnya Kenapa kan Pasang nih Keliatan Kayak ada 2 lapis Iya tuh 2 lapis ya Lalu Ada apa lagi Kosong Oh ada lagi nih Ada cleaning tools Keliatannya Yes Cleaning tools Ini Ada tulisannya juga nih Reference tip Sama Vocal tip Oke nanti Gue akan coba juga Berarti ini Ini kabelnya nih Karena kita belum Kabelnya dari tadi Yes Kayaknya kabel doang Di sini Oke kabelnya cukup nice Tapi beneran Skema Warnanya ini Sangat mengingatkan gue Sama touch jimhana Kayak rose gold Sama Sama white Gitu ya Kesannya tuh Oke gue akan Pasang-pasang dulu Gue akan coba sebentar Satu dua lagu Lalu gue akan kasih First impressionnya Oke tadi Jadi gue udah coba sebentar Dan yes ini cakep banget Fittingnya enak banget sih Lalu Untuk suaranya Ini gue cukup Familiar sama suara Karya ini Karena Ini seperti Almost harman Tapi gue yakin Upper mid range Ada sedikit Lebih tinggi Sedikit Jadi gue ngerasa Vokal ceweknya Agak sedikit Lebih maju Gue tadi play Lagunya Lisa yang Gorengge Sama Lisa yang Homura Buat gue Powerfulnya dapet Gue yakin Upper mid range Yang naik Ini cukup yakin Kemudian Treble atasnya Gue yakin cukup turun Karena Cukup smooth Atasnya Lalu kemudian Ada cukup Bass yang punchy Pokoknya gue rasa Ini tonal balance-nya Nice Gue akan Tapi gue belum Perhatikan banget Detailnya sih ya Baru dua lagu Gue akan Review lebih lanjut lagi Gue akan Ukur frekuensi Response-nya Dan juga gue akan Bandingin sama Ayam-ayam lain Tentunya Dan stay tune aja Di After Sound Review See you next time Bye-bye Bye-bye